Copet yang kerap beraksi di atas gerbong KRL Ekonomi Jabodetabek, Kamis sore 4 April ditangkap oleh korbannya sendiri di stasiun UI, Beji, Kota Depok. Pelaku, BS 45 tahun, mencuri telepon genggam milik Ahmad, 56 tahun, perwira menengah TNI AD saat dalam perjalanan pulang berdua bersama temannya ke Bogor. Saat diperiksa petugas di pos keamanan stasiun UI, tersangka membantah kalau dia mencuri dan menunjuk orang lain sebagai pelakunya. Namun petugas peron stasiun sempat melihat tersangka membuang barang bukti hasil curian berupa blackberry putih milik korbannya ke sebuah tong sampah. Jadi kronologisnya ketika korban di dalam kereta merasa ada sesuatu yang dia rasakan di pinggangnya, kemudian dia cek ternyata handphonenya tidak ada. Kemudian dia mengatakan kepada temannya kalau handphonenya hilang. Temannya nanya kapan hilangnya? Barusan. Nah saat itu ada orang yang mengatakan, itu yang mengambil itu, tukang petugas tiket. Dia mengatakan, gak mungkin, karena petugas tiket yang dituduh. Kemudian korban merasa, jangan-jangan orang ini itu yang mengambil. Kemudian dia bawa, turun dari kereta, kemudian digeledah. Memang tidak didapatkan, tetapi setelah dilakukan penyelidikan, ternyata handphonenya tersebut ditemukan di satu tempat dan telah dikonfirmasi, diakui bahwa yang melakukan adalah orang tadi. Menurut Kapolsek Beji, Kompol Agus Widodo, pelaku yang ditubuhnya penuh dengan tato mengaku baru sekali melakukan aksinya. Pelaku yang merupakan warga Cipinang, Jakarta Timur, terkena pasal 362 tentang pencurian biasa dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Depok, Angga Pahlebi, Pos Kota TV melaporkan.